Halo semuanya, balik lagi dengan gue Leo disini. Kali ini gue akan mereview helm terbaru gue, yaitu HGC. Ini adalah helm HGC seris Jorge Lorenzo. Seperti kalian yang tau sendiri ya, kalau ini adalah helm gratisan dari Yamaha jika kalian menginden R15. Jadi ada apresiasi dari Yamaha untuk menginden R15 pertama itu dapat helm gratis ini, HGC helmet. Ya kita lihat apa aja sih fitur-fiturnya HGC ini. Pertama kalau dari tampilannya, dia ngambil corak atau motif, ini punya Jorge Lorenzo. Ya bisa lihat ini, ini ciriannya Jorge Lorenzo banget. Teratak di bagian atas, kepalanya bagian atas. Dan di depan, tampilannya seperti ini. Di depan ada bagian ventilasinya di bawah. Dan ada dua di atas. Ya bagus ya. Dan perlu kalian ketahui, kalau dilihat sekilas memang, dan banyak yang ngomong juga, Ini kalau untuk HGC ini adalah sama dengan helm KBC V-series. Banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi memang kalau gue lihat, memang ini mirip banget. Mirip banget sama KBC V-series. Bedanya ini emblemnya memang HGC. Gue gak tau ini adalah helm HGC rasa KBC, apa KBC rasa HGC? Gue gak tau ya. Kita lihat bagian sampingnya. Ini ada nomor 99. Dan ini ada, ini tanda tangannya Jorge Lorenzo ya. Ada namanya di sini, grafitinya Jorge Lorenzo. Dan helm ini sudah ber-SNI. Bagus ya. Oh ini, SNI dan DOT ya. Jadi lisensinya udah bagus. Dan tampak belakangnya seperti ini. Di sini ada spoilernya, kecil ya spoilernya. Dan ada logo, ini apa? Separta ya? Separta. This is SPARTA! Nah, di sini yang gue suka, helm ini sudah memiliki flat visor. Jadi, untuk ukuran helm, ini udah bagus banget. Udah flat visor. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari bagian dalamnya, ini busanya juga sangat rapi, sangat padat, dan sangat lembut. Nyaman. Ya, menurut gue ini nyaman banget busanya. Cuma, untuk saran gue, saran gue sendiri. Di sini gue beli, bisa dilihat ini adalah HGC. Aduh, agak ngeblur ya. Tuh saya di dalamnya. Ini tulisan di dalam sini. Oke, di sini gue pakai size yang MD. Gue ngambil MD. Ini untuk ukuran lingkar kepala 57-58 cm. Ya, karena gue kan biasa pakai NHK ukuran M. Jadi, gue ambil ukuran M juga. Tapi, ada yang unik. Untuk helm HGC ini, untuk ukuran lingkar kepala 57-58-nya, ini sangat nge-press. Di bagian pipinya ini nge-press banget. Ini benar-benar potongannya helm race banget. Jadi, yang pipi lu tuh bikin tembem gitu. Bikin ketekan, bukan tembem ya. Ketekan banget gitu. Nge-press banget lah. Jadi, saran gue kalau kalian biasa pakai ukuran M. Nah, kalian itu naikin satu size. Naikin satu size untuk helm ini atau enggak helm KBC ya. Kayaknya sama. Itu kalau biasa pakai M, kalian beli ukuran L. Kalau mau aman banget ya XL. Kalau kalian mau beli ukuran L, kalian mesen yang XL. Kalau kalian biasa pakai XL, mesen yang double XL. Pokoknya, naikin satu size gitu. Sebenarnya, bukan sempit di kepala. Tapi, kalau yang berkacamata kayak gue, ini di bagian tepinya sini, ini enggak bisa masuk kacamatanya. Kalau kalian enggak berkacamata, itu enggak masalah. Malah enak banget. Gue suka helm yang nge-press. Nge-press-nya ini enggak pusing ya. Benar-benar karena ininya lembut. Gue pernah punya tuh yang helm ink half-face gue itu juga nge-press. Tapi, dia busanya itu agak keras di pipinya. Itu jadi agak pusing. Kalau ini enggak, ini empuk banget. Busanya empuk banget. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat di depan ini juga ada bagian ada nose guard-nya. Di bawah, udah ada chin guard-nya ya. Nih. Pokoknya ini bagus banget, udah lengkap. Busanya bisa dicopot. Dan kelemahannya di sini. Bukan kelemahan ya. Ini namanya juga gratisan ya. Ini dapatnya kita masih micro-lock. Ya. Micro-lock. Belum double-daring ya. Ini kalau sampai dapatnya juga double-daring. Oh, ini udah perfect banget ya buat helm gratisan ya. Untuk fitur helm kayak gini. Dan gratis ini udah bagus banget menurut gue. Udah sangat-sangat worth it banget gitu. Keren banget. Dan berat helm HJC ini juga tergolong ringan. Ini cuma 1,460. Segue baca ya. Memang kalau sama helm EGV K3 gue enggak jauh beda. Sama-sama ringan. Jadi enggak bikin leher lo pegel. Sama-sama ringan pokoknya enak loh ini. Padahal gue kira nih bakal beres banget. Karena batoknya ini kan kelihatan gede ya. Bulet banget gitu. Kalau K3 gue kan agak slim. Jadi kayak gitu. Ya oke sekian dulu review singkat gue tentang helm HJC. Ini HJC rasa KBC atau KBC rasa HJC gue enggak tahu. Jangan lupa untuk klik subscribe. Untuk berlangganan video gue terbarunya. Untuk mendapatkan update-update info terbaru. Dan jangan lupa tekan like button. Oke sekian dulu ya. Gue Randy Leo. Bye bye. Peace out.